Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketirisan mangga muda menjadi tambahan rasa di warung sambelan milik anggota polisi bernama M. Bandi ini. Saat manusia, penggemar sambelan mangga muda ini langsung bisa menikmatinya di lantai dua yang disiapkan sampo milik. Sambil memandang hamparan hijau persawahan, menu ikan sungai bisa langsung disantap. Bedas campur asam mangga muda menjadikan cita rasa sendiri bagi penggemarnya. Fitri salah satu penggemar warung ini mengaku selain sambel segar yang dirasakan, rasa pedas dan asam mangga terasa pas. Apalagi disandingkan dengan lokasi semilir angin di tengah persawahan hijau yang membentang. Menikmati makan di warung ini membuat betah dan enggan meninggalkan lokasi yang seju embusan angin segar. Sambelnya kan biasa yang sedikit istimewa atau enggak, sambelnya enak, apalagi ada pencetnya jadi seger. Ini itu aja ya, boleh dicobain. Ini apa ini ikan? Water. Water. Waternya udah dimakan separuh, sambelnya udah ininya udah enak, seger. Yang paling menarik apa itu? Yang paling menarik sambelnya, sambel pencetnya, pedasnya pas. Di Megalu kan belum ada yang enggak gini ya. Viewnya, pemandangan alam, ada sawah, ada sungainya mungkin lagi enggak banyak airnya ya. Nanti kalau masih banyak airnya ya sudah pasti kena air. M. Bandi, sang pemilik, mengaku sengaja ingin memanfaatkan potensi lokasi ikan di aliran sungai berantas. Aneka jenis ikan, mulai dari mujair, jendil, belut, patin, hingga lilih disajikan dalam suasana khas pedesaan. Hanya 15.000 sampai 20.000 bisa menikmati sambelan sambil menikmati suasana sejuk dan nyaman. Potensi wilayah, ini kan kawasan berantas sedikit. Kita menyiapkan itu, ikan kali, jenis water, belut, terus apa namanya itu, jendil, semacam-macam betul lah, semakin view. Banyak menu-menu ikan kali-nya gitu. Dengan view persahawan kita bisa menikmati mas. Kenyamanan, sungi, angin, sadu lah. Bagi warga Jombang yang belum memiliki referensi untuk wisata kuliner kali ini, bisa mencoba warung yang berada di pinggir aliran sungai berantas ini. Dijamin, selain menu yang mantap, juga suasana yang mendukung untuk menyegarkan pikiran setelah menjelankan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Dari Jombang, saya Tumalimin melaporkan. Jombang, saya Tumalimin melaporkan.